Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat menyarankan agar peti jenazah dibuka saat mengembumikan Emeril Kan Mumtaz atau Eril di pemakaman keluarga di Desa Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketua MUI Jawa Barat, Rahmat Syafi'i menjelaskan, keluarga Ritwan Kamil sempat meminta masukan terkait proses pemakaman Eril sesuai dengan syariat Islam. Mulai dari jenazah tiba hingga pemakaman di Desa Cimaung, Kabupaten Bandung. Saran MUI yang pertama yakni membuka peti jenazah jika dalam proses pemakaman Almarhum Eril menggunakan peti. Begitu juga saat jenazah Almarhum dikebumikan. Saran kedua MUI yakni dapat disolatkan kembali ketika jenazah tiba di rumah duka. Rahmat menjelaskan, meski jenazah Eril sudah disolatkan di Swiss, namun pihak keluarga tetap bisa menyolatkan Almarhum Eril saat tiba di Gedung Pakuan, Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat yang dipilih sebagai rumah duka jenazah Eril. MUI juga menyarankan agar solat jenazah Eril dilakukan secara bergelombang untuk keluarga dan masyarakat. Rahmat menyatakan dari pihak keluarga sudah membuat agenda untuk solat jenazah Eril. Pada gelombang pertama, Minggu 12 Juni 2022, saat jenazah tiba di rumah duka, diberi kesempatan untuk keluarga, tamu, dan rekan Eril. Gelombang kedua diberi kesempatan kepada masyarakat untuk solat jenazah yang dibuka mulai pukul 23 waktu Indonesia Bagian Barat Minggu 12 Juni 2022 Hingga pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat Senin 13 Juni 2022 Ibu Emerilkan Mumtas atau Atalia Praratia mengunggah informasi rencana jadwal pemakaman putra sulungnya melalui akun Instagram pribadi Minggu 12 Juni 2022 Dalam unggahannya terdapat informasi jadwal yang direncanakan dari kedatangan jenazah hingga prosesi pemakaman Sementara pemakaman Eril akan dilakukan di lokasi pembangunan Islamic Center Cimaung, Banjaran, Bandung pada Senin pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat Namun satu jam sebelum prosesi pemakaman, gerbang dari lokasi pemakaman Eril akan ditutup Selain itu, Atalia juga mengimbau kepada masyarakat agar melakukan ziarah ke makam Eril pada hari-hari berikutnya Yaitu mulai Selasa 14 Juni 2022 hingga Minggu 19 Juni 2022 antara pukul 8 sampai 17 waktu Indonesia Bagian Barat Imbauan ini dalam rangka untuk menghindari kemacetan dan ziarah yang lebih nyaman Dalam unggahan tersebut, Atalia juga meminta doa agar prosesi pemakaman Sang Putra Sulung dapat berjalan dengan lancar Terima kasih telah menonton!